Alhamdulillah hari ini sesuai dengan agenda launchingnya lagu baru di Cici bersama Tensiali kita hadir support, memberikan dukungan dan memotivasi Cici supaya ini bisa bersemangat dalam berharia, membangun karir di industri musik saya yakin insya Allah kalau di konsisten bisa jauh linsat daripada hari ini dan nyanyi bareng juga nih bareng Daddy seneng sih dan ruga juga ya, saya mustahaknya bisa nyanyi lagu Cici carawan tahun-tahun ya? ya ke tahun-tahun karena proses buat gue juga banyak ya, 30 bulan saya Akinah ini lebih memilih konsep band ke Bading Soul apa juga dulu anak-anaknya, seperti apa? itu ya, terus yang kedua karena aku kutuk temen di panggung aku kutuk orang yang kutuknya, kalau sendirian tuh ya mati gaya gitu band aja deh karena aku kutuk temen ngeliat siapa yang mau ceknya, cek kemasin nah bibit-bibitnya udah keliatan dari Cici, dia suka nyanyi cuma kan nggak nyangka kalau memang berpulus band, berpulusuk, berkari, nggak nyangka juga sama halnya dulu sama kakaknya, terus ya nggak nyangka juga kalau ternyata memang benar-benar pengen serius juga di musik terus malas melebar di aslin dan lain-lain ini surprise-surprise buat saya sebenarnya dari anak-anak sih saya sih, pada prinsipnya memberikan apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan sebagai betul support buat anak-anak ya pasti kita lakukan Mbak Uki sendiri, mungkin Mbak Uki yang memanajemen ini pada kamar-kamar kaya anak-anak, yang di sana-anak, tapi bisa diusahkan kalau kutuk band ini memang, kakinanya dia ada pelasukannya kita pakein-pakein, maka ada di sini, gak berpama ke-2, dia dia sama-sama main, ya kan, terus diganti dia tuh bilang, kayaknya aku pengen band, ya kenapa, itu pengen-pengen aja ya itu dibilang tadi kalau yang sendiri tuh aku berhubung itu aku tuh pake dulu kebetulan juga aku sama-sama Ali, sama-sama jadi juga teman-teman, ya udah kebetulan kan memang ini udah daripada pas tua ya, dewasa lah ya teman-temannya, karena memang Kakina ini masih 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 manja, dan untuk lo mau disini, saya pengen-pengen saya pengen anak, mengaku aku, ya udah, aku sekolah tua kan bisa, kita selainnya, sekolah aku baru, tapi lebihnya aku bilang, kalau mudah, hanya bisa menghubungkan kalian ya, untuk menjalankannya untuk yang lebih mengerti ayaknya iya, guna yang bikin ayak jalan ini ah, beri kasih nasihat-nasihat apa sih, untuk sakinan apa sih, untuk sakinan nasihatnya untuk sakinan seperti apa ya, kalau musik, ya harus konsisten cuma, komitmen dan konsistennya yang paling berat ada orang bermusik bersenanya, ya ada orang bermusik, hari ini, besok, males lagi besoknya pengen lagi, nah itu agak repot apalagi kalau konsistennya nge-ban nge-ban itu lebih berat daripada solo kalau solo itu ya keputusan kita sendiri abis ini mau maju, besok mau tidur, terserah kalau nge-ban ini, yang satu mau maju, yang satu mau tidur yang satu mau, kan repot ini, kasian jadi nanti ada ada hal-hal yang tidak adil lah nah, makanya sekarang teman-teman shali ini harus kompak satu sama lain kalau dimakini mau dibawa baik ke depan ya, komitmen ini harus dibangun tapi saya katakan teman-teman di dalam selamat dan live-nya keren banget mungkin kalau di zaman ayahnya dulu ini sih udah pasti bagus, ini udah pasti melendak nih kalau zaman ayahnya dulu sih tahun-tahun 2006, 2005 ini kan memang lagi zaman-zamannya band-band kayak Cici mainkan sekarang nah, sekarang siklusnya, ya kan berputar lagi ada lagi nih band, memang sekarang sepi ya industri kita seolah-olah apa apa namanya kalau saya bilang itu defisit defisit kader industri musik gitu sejarah ada yang hari ini memang betul-betul menonjol ada sekali nongol-nongol-nongol, bilang lagi ya sekarang nongol, bilang lagi nah, kita berharap shali ini bisa mengisi hasanah musik itu kerinduan orang-orang untuk mendengarkan musik yang kekinian tapi natural, ya gak aneh-aneh anak muda, teenager ya, saya kira sehari salah satu apa namanya inspirasi lah buat menjadi alat menghibur bagi teman-teman pencipta musik Indonesia terima kasih